Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Diliansyah, didampingi Sekretaris TRM Moro Jambi Budi Hartono, menghadiri pengukuhan Lembaga Adat Melayu, Kepala Desa Bakti Mulia dan Desa Bukit Umas, Sungai Bahar, Kabupaten Moro Jambi, serta pelantikan Ketua TPPK Kadesa dan Bunda Paut. P.C. Bahyuni berpesan kepada Datuk Penghulu yang baru dikukuhkan agar adat istiadat dan budaya dapat dilestarikan. Bertempat di kantor Desa Bakti Mulia, Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Diliansyah, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono, Kepala OPD, pengukuhan Lembaga Adat Melayu, Kepala Desa Bakti Mulia dan Desa Bukit Emas, Sungai Bahar, Kabupaten Moro Jambi, serta pelantikan Ketua TPPK Kadesa dan Bunda Paut. Kedatangan Penjabat Bupati Moro Jambi disambut hangat oleh pemerintah kecamatan dan desa, serta pokok masyarakat Desa Bakti Mulia dan Desa Bukit Emas, Kecamatan Sungai Bahar. Pengukuhan Lembaga Adat ini langsung dilakukan oleh Pembina Lam Kebupaten Moro Jambi, selaku Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Diliansyah, dan juga sebagai Datuk Adipati Arief Setionotonegoro, yang ditandai dengan pembacaan surat keputusan Lembaga Adat Melayu Jambi. Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Diliansyah, dalam sangutannya mengucapkan selamat atas pengukuhan Datuk Penghulu Lembaga Adat Desa Bakti Mulia dan Desa Bukit Emas, Kecamatan Sungai Bahar, serta ucapan selamat juga kepada Ketua TPPK Desa dan Bunda Paut yang juga dilantik. Tentunya dengan pengukuhan Datuk Penghulu, dua desa ini sangat berharap agar dapat mempertahankan adat istiadat dan dapat dilestarikan. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan budaya pada masyarakat Moro Jambi, khususnya desa. Dan tentunya untuk kepada Ketua TPPK Desa dan Bunda Paut yang baru dilantik, agar menjalankan amanah yang diembankan kepada TPPK merupakan perpanjangan tangan dan mitra dari pemerintah Moro Jambi. Banyak tumpuan, harapan, masyarakat ditumpukan kepada Datuk dan Nyai Kades. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.